Sebelumnya di Halibur Hutan, Mas? Enggak, itu internship. Internship ya? Oh iya. Iya, itu internship. Internship sekaligus thesis, jadi thesis S2 saya. Oke, oke. Ambil data di sana. Berarti masuk selama resit 2018 ya? Iya. Wih, udah keliling mana aja nih? Dari Cina, Oman, sampai Vietnam. Luar biasa, luar biasa. Iya, tapi dalam jangka waktu yang relatif cepat sih itu sebenarnya. Oh, oke, oke. Iya, jadi nggak terlalu lama-lama banget sih. Sekitar satu bulan. Oh, ini yang paling lama nih. Juli 2013 sampai Desembernya. Di Cina. Oke. 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 Terima kasih. 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 Sekarang kembali ke Indonesia Mobile di sekitar Indonesia Jawa, Burneo Kalimantan Dan semoga teman-teman Bisa ikuti live ini sampai akhir Karena nanti di akhir Kita akan adakan giveaway Biar Semangat Untuk ikutan IG Live bareng Mas Edsel Bisa dimulai share screennya Mas Untuk masuk ke PPT Sekarang kita persiapannya Belum sampai seminggu Jadi mohon maklum teman-teman Kita ngobrol Sharing biasa aja ya Jangan dianggap kayak seminar Ya ini lebih ke obrolan santai aja ya Sambil Ngopi malam-malam lah ya Ya jadi Teman-teman terima kasih lagi nih Mas Terima kasih atas kesempatannya Yang sudah dikasih ke saya Untuk bisa sharing ke teman-teman Soal karir di oil and gas industry ini Terima kasih khususnya kepada Mas Dan teman-teman di Anak teknik Indonesia semuanya Nah kali ini Saya mau sharing sedikit tentang Pengalaman pribadi dan juga Informasi in general Mengenai presentasi yang saya beri judul Karir in oil and gas industry A brief introduction to work and life in the oil field Ya langsung aja Nah jadi Jadi dari presentasi ini Saya sudah membuat beberapa agenda presentasi Nah yang pertama Profile sebenarnya tadi ini udah diceritain sama Mas Arka Jadi mungkin nanti saya akan skip aja Mungkin cuma sebentar dikit aja Saya bahas lagi dikit Lalu ada multiple jobs and roles overview Kita akan membahas Tentang secara umum Secara garis besar Tentang industri oil and gas itu Posisi-posisi apa aja sih Yang bisa di apply di sana Yang available Dan rolnya apa aja sih Kira-kira kayak gitu Nah kemudian saya akan bergerak Lebih spesifik lagi Dari sekian banyak Macam profesi yang ada di oil and gas industry Saya akan mengerucut kepada Role field engineer Dimana itu adalah role saya sekarang Saya juga akan berbagi tentang Pros and cons Atau bisa juga plus minus suka duka lah Seperti sesuai dengan judulnya ya Sesuai dengan judulnya Suka duka dari kerja di oil and gas industry Pros and consnya apa aja gitu Jadi teman-teman yang mau kesini Udah bisa tahu dulu Kira-kira nanti Apakah saya akan siap gitu Dengan kondisi yang Faktanya di lapangan oil and gas itu kayak apa gitu Kemudian saya akan cerita sedikit Tentang personal experience saya Apa yang sudah saya alami Tentang segaranya Working and life in the oil and gas industry Nah terakhir juga saya Ini bonus Ini ada sesi khusus Saya akan membahas secara umum Secara singkat tentang application and screening process Di kalau misalnya teman-teman mau start apply ke Perusahaan-perusahaan oil and gas Termasuk itu baik kontraktor Service company Pemerintahan government Atau operator Nah jadi tadi udah dijelasin sama Mas Arkaya Jadi saya nggak usah bahas lagi Paling garis besarnya adalah Memang alhamdulillah saya punya Kesempatan dari sejak tahun 2018 itu Untuk lumayan mobile Secara internasional Ini kira-kira kurang lebih Satu setengah tahun Saya berada di luar Indonesia itu Statusnya sebagai field engineer trainee saat itu Jadi saya Saat itu dalam program training Tapi Kalau di company saya selama sini Program training itu kita juga termasuk Hands on Sudah mulai hands on Ke pekerjaan real di lapangan begitu Nah setelah selesai program training di luar ini Di pindah-pindah Sempat pindah ke tiga negara Saya kembali lagi ke Indonesia Untuk mengabdi di Indonesia Sebagai field engineer Di segmen khususnya artificial lift Atau yang lebih spesifik lagi Saya menangani bagian ESP Atau electric subversible pump Di Schlumberger Indonesia Jadi kurang lebih saya sekarang ini Satu tahun lah Satu tahun Sudah kembali di Indonesia Sebelumnya juga Waktu kuliah Baik itu di UK Atau di Bandung Saya juga sempat Mendapatkan kesempatan Untuk melakukan beberapa internship Di Oil and gas Company Maupun service company Seperti Stambersi Chevron Dan lain hal Nah ini ada beberapa Idea saya Mungkin Jadi kalau misalnya ada teman-teman Yang nanti Habis dari sesi ini Masih ada pertanyaan lebih lanjut Bisa kontak saya Di LinkedIn Instagram Bebas Insya Allah saya akan jawab Dan sebenarnya juga Apa yang saya akan bahas Di sini Saya pernah juga buat videonya Secara detail Itu Dan saya taruh di Youtube saya Mungkin ntar ada yang mau Berkunjung untuk Melihat lebih detailnya Kalau ada yang Saya gak cakup di sini Siap Jadi promo gak sih mas Sorry ya Numpang Oke Jadi Ini Pertama kali Kita masuk ke Materinya Pertama Ini saya mau Di slide ini Saya mau Nunjukin aja nih Secara garis besar Tentang Various oil and gas Carrier and position Nah Jadi Yang saya mau kasih tau Dari teman-teman Di slide ini Sebenarnya adalah Bahwa oil and gas Industri itu Industri yang sangat luas Industri yang sangat besar Dan berbagai macam profesi Maupun background pendidikan Bisa masuk dan bekerja Di Industri ini Mulai dari Bekerja di lab Maupun bekerja di lapangan Atau bekerja di kantor Bidang-bidangnya pun juga Macam-macam Ada yang dari engineer Ada yang dari geoscientist Which is Saya sendiri Ada yang Kerjanya di kapal Jadi Teman-teman bisa lihat di sini Yang kolom warna biru ini Begitu macam Begitu banyak macam Profesi Banyak macam profesi Yang bisa Di apply Nah Jadi Kalau misalnya Ada yang udah Lihat IG-nya Anak teknik Indo Di captionnya Ada yang Tulisannya Tidak harus Anak teknik perminyakan Untuk kerja di perminyakan Itu betul banget Jadi Kalian bisa jadi profesi Apa saja Nah Cuman yang saya mau bahas Spesifik di materi kali ini Adalah Rol yang saya Sedang jalani sekarang Yaitu Rol sebagai field engineer Apa sih Rol sebagai field engineer itu Jadi Kalau di perusahaan saya Yaitu perusahaannya Termasuk dalam bidang Service company Jadi perusahaan saya ini Termasuk service company Itu Gampangnya adalah Kita menyediakan jasa Dan produk Berupa teknologi Service Kepada perusahaan Fielding guys company Nah Jadi Operations itu Bisa dibaca Operations is at the center Of our business So Working in the field Means working on the front line Of our business Jadi memang Core business-nya Dari Orang-orang yang bekerja Di perusahaan service company Adalah di operation Nah Operation itu Rolnya bisa Ada field engineer Ada field specialist Ada Ada operator Ada field special Ada maintenance engineer Juga Termasuk One of the core Nah Ini kita akan fokus Ke field engineer Nah Field engineer itu Ngapain sih Field engineer itu Pertama Manage field operations Including engineering design And job planning Nah jadi Seorang field engineer itu Dia adalah Seseorang yang Harus bisa Memimpin Atau Melide Kru-nya di lapangan Untuk Mendeliver Teknologi Dan Jasa Dalam kegiatan operasi Oil and gas Sebenarnya field engineer ini Itu Juga Rolnya berbeda-beda Sesuai dengan segmennya Jadi Kalau misalnya di slumber C Itu Kita ada Gak hanya slumber C Service company lain juga Kita ada Beberapa segmen Ada banyak segmen Ada wireline Ada drilling Ada Sementing Ada Kalau misalnya ada Production Ada completion Jadi Jadi role field engineer itu Didefine Berdasarkan Segmennya masing-masing Jadi Saya sebagai field engineer Dengan teman saya Sebagai field engineer Yang berbeda segmen Dengan saya Itu pekerjaannya bisa Beda 180 derajat Kayak gitu Tapi secara umum Field engineer adalah Seorang engineer yang Harus bekerja di lapangan Untuk Mendeliver produk Maupun Service Secara Efisien Dan efektif Sesuai Dengan performa terbaik Yang dihadapkan oleh customer kita Seperti itu Oke disini ada Operate equipment And be accountable For team Well side performance Jadi selain dia Bekerja sebagai engineer Dia juga harus bisa Mengkoordinir krunya Di lapangan Berfungsi sebagai lead Di lapangan Dan juga field engineer Adalah seorang yang Harus melakukan Atau membuat report Baik itu Pre-job report Maupun post-job report Atau pre-job briefing Post-job briefing Kita sebutnya Kalau di Company Gitu ya Next Nah ini saya Tadi kan saya bilang Kalau field engineer itu Rollnya itu bisa beda-beda Tiap segmen Gampangnya kayak gitu Nah ini saya kebetulan Adalah field engineer Di segmen Artificial lift Nah apa sih Artificial lift itu Nah Artificial lift itu Adalah Overcoming bottom hole pressure So that oil can produce At some desired rate Either by injecting gas Into the producing fluid column To reduce It's hydrostatic pressure Or using a downhole pump To provide additional Lift pressure downhole Keliatannya nih kalimatnya Mungkin bagi Sebagian orang Terdengar complicated gitu ya Apa sih maksudnya sih Pake bahasa Inggris pula gitu ya Gampangnya begini Gampangnya jadi Kita tahu bahwa Oil and gas itu Ditemukan di bawah permukaan Ditemukan di Dalam formasi batuan Di bawah tanah sana Kedalamannya bisa Ber Ribu-ribu Kilometer Maupun Sorry Maksud saya bisa beribu-ribu meter Kedalamannya Dan Kita memproduce Oil and gas itu Dari sumur-sumur Kita jadi Drill Kita gampang Kita bor Sumur Di suatu lapangan Oil and gas Kalau ketemu minyaknya Maka minyaknya itu Bisa Langsung Mengalir dengan Sendirinya Ke permukaan Tanpa kita melakukan Intervensi apapun Itu kita namakan Natural flow Kenapa bisa begitu Karena minyak di bawah sana Itu dalam Kondisi bertekanan tinggi Tapi Seiring dengan Berjalanan waktu Semakin lama sumur itu Diproduksi Maka tekanan Dari reservoir Akan Turun Sampai akhirnya Minyak itu Tidak bisa lagi Atau tidak mampu lagi Untuk Flowing dengan sendirinya Dengan natural Dari bawah Ke atas permukaan Tapi Bukan berarti kita Tidak bisa lagi Memproduksi minyak tersebut Karena cadangan minyak Masih banyak di bawah Sehingga Apa yang kita lakukan Kita lakukan Artificial lift Atau Lift buatan Artificial buatan Lift kita angkat Dengan cara apa? Dengan cara Kasih Additional pressure Karena dia Pressurnya sudah drop Dia tidak punya cukup pressure Kita kasih pressure tambahan Yaitu Dengan install pompa Begitu Atau Bisa juga dengan Mengurangi Hydrostatic pressure Sehingga Fluida di bawah itu Semakin Lebih Besifat ringan Gampang Lebih besifat ringan Untuk dia bisa Naik lagi ke atas permukaan Seperti itu Nah Artificial lift itu Terdiri dari apa saja sih? Artificial lift itu Terdiri dari beberapa metode Bisa dilihat dari slide ini Yang di pojok kanan atas Itu ada beberapa macam Artificial lift method Nah yang di kiri itu Namanya Road lift pump Atau sucker road pump Itu nyebutnya SRP Yang sebelah kanannya Itu namanya PCP Atau progressive cavity pump Nah sebelah kanannya lagi Itu namanya gas lift Yang nomor tiga dari kiri Lalu nomor empat dari kiri Itu namanya ESP Electric Submersible Pump Itu yang merupakan Bidang spesifik saya Kemudian di Paling kanannya itu Ada yang namanya Horizontal Pumping System Atau HPS Kayak gitu Nah ini kondisinya Jadi kita menentukan Pompa mana nih Atau metode apa nih Yang mau kita pakai Di sumur A, B, C Itu berdasarkan Kondisi masing-masing sumur Tentunya Kondisi masing-masing sumur Berbeda-beda Kita sebagai Engineer Di service company Harus Berkolaborasi Dan bekerjasama Dengan production engineer Dari Perusahaan oil and gas Atau oil and gas company Kita next Nah Nah Sorry Nah sekarang tadi kita udah bahas Tentang role field engineer In general Lalu kita bahas Tentang field engineer Di artificial lift Kita bahas tentang Segment artificial lift Itu ngapain Nah sekarang kita bahas lagi Tentang field engineer Dan MI itu Maintenance engineer Di artificial lift itu Rollnya ngapain aja sih Kayak gitu Yang pertama adalah Manage field operations Including engineering design Maintenance Job planning And operational reporting Nah jadi kalau misalnya Teman-teman lihat Di gambar-gambar ini Ini gambar-gambar ini Yang udah saya taruh Yang merepresentasikan Pekerjaan seorang field engineer Di artificial lift Kalau teman-teman lihat Yang gambar bagian kiri atas itu Itu ada orang di sana Yang lagi Melakukan job planning Jadi mereka sebelum Mengeksekusi job Mereka Membuat perencanaan Yang matang dulu Mereka membuat perencanaan Yang matang Diskusi Dan kira-kira Eksekusinya nanti bagaimana Termasuk setelah Pekerjaan selesai Mereka juga harus bikin Job report Kayak gitu Nah lalu Itu Karena dia berada di lapangan Itu dia Seorang field engineer Lalu sebelah kanannya Teman-teman bisa lihat Ada gambar Kayak lagi di pabrik-pabrik Itu kan Nah Jadi ini adalah Workshop kita Atau bisa dibilang Product center kita Atau kita juga Kadang-kadang nyebutnya Art center kita Nah Art center ini Itu tempat Maintenance engineer Bekerja Jadi mereka Gampangnya itu Pekerjanya kayak Menyiapkan Teknologi Produk Yang mau Dideliver ke field Mereka bekerja di Pabrikan lah Istilahnya Gampangnya gitu Untuk Doing research juga Mengembangkan teknologi Produk-produk terbaru Lalu mereka Melakukan maintenance Setelah produk-produk Yang udah ada Lalu mereka Make sure bahwa Equipment sebelum Dideliver ke lokasi Itu dalam kondisi baik Kayak gitu Nah Lalu field engineer Sendiri Itu Rolnya ada di Gambar yang Di Apa namanya Di tengah Paling kiri itu Yang ini ya Saya Tunjukin Pake mouse Yang ini Yang ini Lalu Ada di sebelah kanan juga Nah ini Gambar-gambar ini Kita lagi Instalasi pompa nih Nah jadi Itu role kedua Yang saya tulis disini Installation Pulling And diva Of equipment Diva itu Dismuntle Inspection And failure analysis Nah jadi Intinya seorang field engineer Dan kru nya Itu ketika kita Bekerja di Lokasi Di well site Itu kita Melakukan Instalasi pompa Kita memasang pompa Di sumurnya Customer kita Ini pompanya Seperti ini Nah kita melakukan Proses instalasi Yang memiliki Beberapa prosedur Yang harus Diikuti Dengan sesama Kalau tidak Kalau misalnya Prosedur itu Tidak diikuti Dengan sesama Pasti akan ada Suatu kesalahan Dalam prosesnya Maupun Saat nanti Pompanya dijalankan Lalu pooling Itu ketika Misalnya pompanya Sudah Mati Atau sudah Mengalami Kendala Sehingga tidak Bisa dirun lagi Maka kita cabut Pompa tersebut Nah ketika kita cabut Lagi dari bawah permukaan Ke atas permukaan Kita melakukan Diva Atau dismantle Inspection Artinya kita Mencoba Meneliti nih Mencari tahu Apa sih yang menyebabkan Pompa ini Fail misalnya Apa sih Yang menyebabkan Saat lagi Running Tiba-tiba Pompa ini mati Dan tidak bisa Dijalankan lagi Itu kita harus tahu Penyebabnya apa Sehingga nanti Kedepannya Kita tidak akan Mengulangi lagi Atau bisa kita Modif Secara teknologi Menjadi lebih Advanced Kayak gitu Nah kemudian Yang role ketiga Commissioning Monitoring And Troubleshooting Nah ini adalah Role yang dijalankan Ketika pompa Sudah di install Atau Artificial method ESP SRP Dan lain-lain Tadi yang saya sebutin Sebelumnya itu Sudah di install Di bawah permukaan Berikutnya kita Commission Kita nyalakan Kita nyalakan Dia running Dia mulai Berproduksi minyak Dia mulai Berproduksi minyak Lalu kita monitoring Performansnya bagaimana Melalui Surface Equipment Yang ada di sini Ini ada Surface controller Kita bisa mengontrol Berapa Frekuensi Kecepatan Maupun settingan Lain-lainnya Yang kita mau Lalu kita juga Harus melakukan Troubleshooting Sebagai fit engineer Kita harus bisa Troubleshooting Kalau ada masalah Terhadap Performance dari pompa kita Maupun performance dari Equipment di permukaan kita Kita harus mampu Memberikan solusi Dan menyelesaikan masalahnya Nah Manage planning For equipment And maintenance Resources Lebih ke Maintenance engineer Yaitu Engineer-engine yang Yang berkerja di Art center Art center itu Assembly Rebuild And technology Jadi Gampangnya Pabrik Seperti di pabrik kita Di product center kita Nah Field engineer Apakah Akan selalu Menjadi field engineer Apakah itu adalah Karir yang permanen Enggak juga Bisa Tergantung Tergantung Apa namanya Pilihan tiap-tiap orang Tapi Pada umumnya Field engineer Kalau di Service company Khususnya di selam bersih Itu Enggak harus selamanya Di Field Tapi bisa juga Nanti pada suatu waktu Tentu Akan Menjadi Rollnya berganti Menjadi Design and technical engineer Atau yang disingkat DTE Nah Jadi design and technical engineer Dan itu dia Gampangnya Rollnya itu Mendesain pompa Sesuai Kebutuhan sumur Sesuai karakteristik sumur Seperti apa Karena Kayak yang saya jelasin Sebelum tadi Tiap-tiap sumur Punya karakteristik Dan Sifat yang berbeda-beda Sehingga pompa Yang mau kita install Juga pastinya Bukan pompa yang sama Antara sumur A, B, dan C Harus Sesuai dengan Karakteristik sumur Oleh itu Oleh karena itu Dibutuhkan Roll dari Design and technical engineer Dia yang Menganalisa data sumur Lalu Memberikan suggestion Atau design Kepada customer Pompa apa Yang harus dipasang Tipe apa Nah Terus ada juga Surveillance engineer Surveillance engineer Itu adalah Engineer yang Main role-nya itu Melakukan Monitoring Monitoring Secara online Terutamanya Terhadap Sumur-sumur Yang beroperasi Di suatu daerah Lalu Lalu bisa juga Ke self-engineer Bisa juga Ke self-engineer Jadi Kita Lebih kepada Doing Selling of the Equipment Selling of the Flambergine product Seperti gambar yang Sebelah kanan ini Sudah melakukan Deal Untuk Misalnya ada Kontrak Atau tender Lalu bisa juga Menjadi instructor Instructor ini Dia adalah orang Yang berkita di Training facility Atau Schoolnya Perusahaan Jadi Orang-orang ini Orang-orang yang Bekerja sebagai Fault engineer Design and technical Engineer Surveillance engineer Semuanya ini adalah Orang-orang yang Qualified Certified Dan sudah di training Nah Siapa yang Mentraining Yang training itu adalah Tentunya Orang-orang yang Sangat qualified Untuk Memberikan Pendidikan tersebut Yaitu adalah Instructor Lalu setelah dari sana Untuk karir Kedepannya lagi Seorang field engineer Juga bisa Meneruskan karir Sebagai Kejenjang Management Bisa ke PSD Manager PSD ini Singkatan dari Product and Service Delivery Manager Nah Product and Service Delivery Artinya Manager yang Tugasnya adalah Main role-nya adalah Memanage Product Delivery Dan Service dari Engineer Atau Tenaga Jasa kita Di lapangan Di lokasi Atau bisa menjadi Sales Lead Lalu TLM Ini Technology Life Cycle Management Jadi TLM ini Itu Ini Pabrik ini Gampangnya tadi Yang saya bilang Istilahnya pabrikan ini Itu TLM Jadi dia Bertanggung jawab Terhadap Perkembangan Teknologi Dan persiapan Equipment Sebelum Di deliver ke lapangan Waktu udah mau Di deliver ke lapangan Instalasi Dan Di commissioning Itu tanggung jawabnya ESD Manager Saat Dia Apa namanya Saat dia Sebelum Menang kontrak Saat masih mencari Siapa nih Bayarnya Atau Siapa yang mau Ngerent Pompak Itu tugasnya Sales Lead Memimpin tim salesnya Lalu Field Engineer Juga Nggak harus loh Berkecimpung Di dunia teknikal Selamanya Bisa juga Kalau di selam bersebut Field Engineer Akhirnya nanti Setelah Beberapa tahun Mau berkecimpung Sebagai HR Juga bisa Mau berkecimpung Sebagai Training Manager Kayak yang Tadi saya jelasin Soal Instructor Itu Bisa juga Kayak gitu Nah itu tadi Rol Tentang Field Engineer Di Artificial Lift Kayaknya udah Saya bahas Cukup panjang Tapi nanti Kalau misalnya Ada pertanyaan lagi Boleh tanyain aja Sekarang Ini hal yang Salah satu hal yang Paling menarik nih Di presentasi ini Itu Pros and cons Sesuai dengan judul Tema kita kali ini Adalah Suka Duka Kerja di OLN Guest Pros and cons ini Saya bagi Menjadi Ada 10 tipe Ada 10 kategori 5 pros 5 cons Yang pertama Explore various work areas Nah Jadi Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman kerja di Oil and Gas Industry Salah satu keuntungannya adalah Teman-teman Bisa Jalan-jalan gratis Karena bisa melihat Pemandangan Pergi ke daerah Yang teman-teman Mungkin Belum Pernah ke daerah situ Karena Daerah operation Oil and Gas itu Luas banget Seperti gambar Di 4 foto Di bawah ini Itu mulai dari Tengah laut Atau kita nyebutnya Offshore Atau di onshore Di tengah hutan Ini yang biasanya Ada di Indonesia Sampai ke daerah Dingin Daerah Sekitar Aktik Kutub Utara Seperti Norway Rusia Kanada Bisa dilihat gambarnya Ada di kelilingi es Lalu Daerah-daerah timur tengah Dimana Environment itu Gurun Pasir Nah Kebetulan Saya pribadi Saya udah pernah ngalamin 3 dari 4 ini Tinggal yang Ice Nah Nanti teman-teman Kalau Mau bekerja di oil and gas Industri Salah satu keuntungannya Kalian bisa Merasakan berbagai macam Tipe environment Yang berbeda-beda Lalu Meet people from around the world Jadi ketika Oil and gas industry itu Orang-orang yang bekerja di sini Termasuk orang-orang yang High mobility Teman-teman Jadi Kita bisa aja Kayak yang Tadi saya jelasin Ditransfer ke negara lain Atau kita Melakukan short term Jobs gitu ya Short term assignment Di beberapa negara Atau bahkan training Training kita juga Di luar negeri gitu Terutama kalau di Perusahaan saya Kita punya Beberapa training center Ada di Perancis Di Dubai Lalu di Amerika juga ada Di Rusia juga ada Jadi teman-teman Berkesempatan untuk Ketemu Orang-orang dari Berbagai belahan dunia Dan Mengembangkan networking Di situ Nah Terus World class training Kayak yang tadi saya Sebutin Jadi training kita itu Gak cuma di Indonesia aja Tapi training kita Ada di luar negeri juga Di beberapa Training center Nah jadi Dan standarnya itu Standar training kami itu Sama di seluruh dunia Jadi gak beda gitu Gak beda antara negara yang satu Atau negara yang lain Jadi kita punya Istilahnya pendidikan yang sama Dengan engineer di luar negeri Lalu chance to learn new skills and technology Nah Jadi Dunia oil and gas industry ini Bukan dunia yang Gap tech Atau bukan dunia yang Ketinggalan secara teknologi Teman-teman Justru Oil and gas industry ini Terus mengembangkan teknologinya Sampai teknologi yang Mutakhir Di tahun ini Dengan Mungkin satu tahun yang lalu Itu bisa beda Begitu Jadi Teman-teman Jangan ragu Untuk Misalkan Mungkin ada yang berpikiran Oh oil and gas industry Kayaknya industri yang Terbelakang deh Kayaknya secara teknologi Gak advance-advance banget Oh jangan salah Drilling itu sekarang Teknologinya banyak banget Mulai dari yang Tadinya kita cuma bisa Drilling vertical Sekarang kita bisa Drilling horizontal Atau kan Drilling horizontal Habis itu vertical lagi Habis itu horizontal lagi Itu termasuk Teknologi tinggi teman-teman Dan masih banyaknya Kemacamnya lagi Nah variety of jobs Variety of jobs ini Yang saya bahas di awal tadi Jadi Banyak macam posisi Yang bisa di apply Di oil and gas Gak sempit Gak cuma petroleum engineer Tapi bisa jadi Production engineer Bisa jadi Geoscience Bisa jadi Electrician Bisa juga Bisa jadi Macem-macem Kayak gitu Nah sekarang Consnya Consnya ini ada Lima juga Jadi beberapa Apa ya Disadvantage At the cons lah Dari bekerja di oil and gas Yang umumnya saya Temukan dari teman-teman Di lapangan Gitu Pertama Oil and gas itu Luas ya Jadi Teman-teman bisa kerja di kantor Bisa kerja di lapangan Jadi gak semuanya kerja di lapangan Cuman Umumnya Banyaknya orang-orang Yang kerja di operation Itu pasti harus Kelapangan Jadi Being away from family Jadi maksudnya jauh dari keluarga Dalam waktu yang Bisa cukup panjang Bisa Sebulan Beberapa hari Beberapa minggu Dua bulan Juga bisa Karena kalau extreme Operasinya lagi sibuk banget Gitu ya Jadi harus siap Terutama untuk yang Sudah berkeluarga Kalau yang masih single Mungkin Ya Kalau yang masih single Mungkin punya Flexibility lebih Gitu ya Nah terus Work can be dangerous Jadi Kerja di kapasitas Ini Merupakan industri yang Memiliki potensi hazard Potensi bahaya Atau hazard Dan risk yang tinggi Teman-teman Nah gitu Jadi kalau teman-teman pernah Lihat film Ini bukan promosi ya Cuman Mungkin teman-teman juga pernah Nonton film juga Jadulnya Deepwater Horizon Deepwater Horizon itu Film yang mendokumentasi Volume film dokumenter Yang Bukan dokumenter sih Maksudnya film Hollywood Yang menampilkan Tentang kejadian Eksiden Di Oil and gas drilling Nah itu Kejadiannya blowout Jadi Minyak bertekanan tinggi Lepas ke permukaan Tidak terkontrol Akhirnya menyebabkan Beberapa Kecelakaan Nah kayak gitu Jadi Di Oil and gas industry ini Harus benar-benar Di Measure banget Di Analisis secara Akurat Hati-hati Segalanya Untuk Memiliki Risiko Keselamatan kerja Kemudian Work under pressure Ini terutama Work under pressure Untuk Bisa Untuk daerah operasinya Untuk daerah operasinya Maksud saya Kayak gini Jadi Di Di operasinya Di operasinya Di operasinya Drilling Atau Walkover Macem-macem Itu biasanya Bukan biasanya Hampir selalu kita Kerja itu Di buru-buru waktu Kayak gitu Kita kerja di buru-buru waktu Kenapa? Karena Time is money Teman-teman Investasi di dunia Oil and gas itu Cukup besar Bisa sampai Ribuan Atau ratusan ribu dolar Jutaan dolar Setiap harinya Gitu Jadi Pekerjaan itu Sangat sensitif Setelah waktu Kita dituntut Untuk menyelesaikan Pekerjaan secara Cepat dan tepat Serta selamat Kayak gitu ya Nah jadi Di situ Under pressure-nya Karena Ketika ada Downtime Misalnya ada Waktu yang tidak Produktif Kita nyebutnya MPT Non-productive time Itu Uang yang Terbuang Kerugian yang Dialami Bisa Sangat besar Nominalnya Kawan-kawan Jadi kita harus Sigap Kemudian Living in remote areas Nah ini maksudnya Tentunya Daerah-daerah okrasi Kayak yang ada di foto-foto ini Itu bukan daerah-daerah yang Dekat dengan mal Bukan daerah yang Mungkin Dekat dengan hiburan Atau Banyak Fasilitas lah Di sekitarnya Tapi ini ada daerah-daerah terpencil Remote yang mungkin Susah sinyal Bisa jadi Susah air Juga bisa Atau bisa jadi Apa namanya Ada binatang buas Dan lain-lain Kayak gitu Tergantung lingkungan masing-masing Jadi teman-teman harus Siap Kalau mau masuk ke Dunia oil and gas nih Untuk mau Tinggal Dan kerja Dalam waktu Jangka waktu yang cukup lama Di daerah-daerah tersebut Kemudian hours and schedule Ini yang saya bilang Umumnya Biasanya kalau untuk Orang-orang operation Itu Kita punya kayak roster Jadi jadwalnya Berapa hari on Berapa hari off Kayak gitu Kalau saya pribadi Dan kawan-kawan saya Misalkan punya Jadwal on Itu 20 hari 20 hari on Lalu 10 hari off Kayak gitu Nah Jadi Tapi realitanya Apalagi sekarang lagi pandemi Apalagi sekarang lagi pandemi Realitanya Kadang-kadang Teman-teman harus rela Kalau Waktu on-nya lebih Jadi yang Ditapkan sebelumnya Misalnya lebih dari 20 hari Bisa sebulan Atau Waktu off-nya Lebih dikit Jadinya kan Jadi waktu untuk ketemu Keluarga di rumah Lebih sedikit Harus naik lagi Itu beberapa Sacrifice yang harus Teman-teman bikin Tapi Jangan salah Kadang-kadang Ini sebenarnya Pas saya lagi bikin ini Saya juga agak bingung nih Menaruh hours and schedule Ini di pros Atau di cons Karena kadang-kadang Hours and schedule ini Bisa jadi pros Gimana ceritanya Misalkan ya Misalkan Contohnya kita lihat Dari segi enak-enaknya aja Dari segi enak-enaknya itu Hours and schedule ini Bisa bikin Kalian punya liburan Yang panjang Teman-teman Gitu Jadi Kadang-kadang Operation bisa sangat sibuk Sehingga kalian harus Lama di field Tapi kadang-kadang Operation bisa sangat sepi Sehingga kalian bisa Libur lebih lama Dari orang-orang yang Kerja di kantor Kayak gitu Jadi tergantung Operation Di Aktualnya di lokasi itu Seperti apa Kayak gitu Nah ini Sekarang masuk ke Sesi personal experience saya Saya mau cerita dikit nih Tentang apa yang udah Saya alami Jadi teman-teman bisa lebih Confident Lebih percaya Kalau apa yang saya omongi Itu ada benarnya Karena saya udah ngalamin langsung Nah ini yang pertama Ini saya waktu itu Sekolah di UK Sekolah di UK Di Imperial College London Mengambil jurusan Petroleum Science Ini saya Foto saya bersama dengan Beberapa teman Seteam saya Saat itu kita Habis melakukan Group project Kayak ada project Bergroup itu Yang harus dipresentasikan Dan dilombakan Nah ini Field trip Field trip Foto di Spain Sepanyol Kenapa saya Menunjukin foto ini Teman-teman Maksudnya Saya menunjukin Foto dan slide ini adalah Saya mau bilang Kalau Lain gas industry itu juga Dunia yang Relate banget Dengan education Jadi dunia yang Dekat dengan Education Di tempat-tempat yang Gak cuma di Indonesia aja Tapi di luar negeri Banyak kampus-kampus Yang Mempelajari Atau Punya research Di bidang oil and gas itu Cukup mutahir Dan advance Nah Jadi saat saya lagi Sekolah perminyakan di sini Itu saya berkesempatan Untuk Tadi yang saya bilang Meet people From Every part in the world Hampir Hampir every part in the world Lalu saya berkesempatan juga Untuk melihat-lihat Culture dan environment Yang berbeda-beda Di tiap negara Karena saya mempelajari Oil and gas gitu Jadi gak cuma Di dunia kerjanya aja Tapi di dunia pendidikannya juga Itu Kita juga bisa Mulai traveling Dari situ Dan melihat dunia Nah ini yang saya bilang tadi Kalau di slumber city itu Kita ada beberapa Training center Nah ini training center Yang di Dubai Di UAE Ini Saya training Itu saya ketemu Sama teman-teman Dari Rusia Lalu ada dari Meksiko Ada dari Iraq Ada dari US Macem-macem Dan kita semua Dapat training yang sama Teman-teman Jadi Tidak ada perbedaan Antara Origin dari negara yang satu Dengan negara yang lain Itu trainingnya beda Enggak Karena trainingnya Tidak bersifat lokal Tapi trainingnya bersifat Internasional Jadi semua engineer Di belahan dunia Punya ilmu yang sama Kayak gitu Nah ini waktu saya Kerja di Oman Waktu saya lagi Short term assignment Di Oman Jadi saya ditempatkan Di Oman itu Kurang lebih 3 bulan 3 bulan saya di sana Itu saya merasakan Bekerja gimana panasnya Di Padang Pasir Makanya teman-teman Mungkin bisa lihat Ini foto saya item banget Di sini ya Kebakar abis Bisa dibayangkan teman-teman Saya kerja di Bawah suhu Hampir 50 derajat Celcius Hampir di bawah 50 derajat Celcius Benar-benar panas banget Tapi ya itu One of the best experience I've ever had Lalu ini Saya waktu di China Saya mainly bekerja offshore Di China Ini adalah foto Dari platform Yang sebelahnya ada platform lagi Jadi saya bisa foto Membelakangi platform Nah di China ini Saya mau bilang Tantangannya itu Beda lagi Dengan tantangan Waktu saya di Oman Di sini terutama Ada tantangan Bahasa ya Dari segi bahasa Jadi tidak semua orang Bisa bahasa Inggris Sehingga kita harus Mampu Berkomunikasi dalam bahasa mereka Walaupun tersendat-sendat Tapi kita harus Bisa ngerti Bagaimana pun caranya Saya gak bisa bahasa Mandarin Cuman Maksudnya saya waktu itu Belajar Dikit-dikit Dan saya Sempat bisa Basic-basis knowledge-nya Beberapa gitu Sehingga saya Lumayan ngerti Ketika mereka Ngomong sesuatu hal Tapi kalau dibilang Fluent Enggak Fluent-fluent banget juga Nah itu waktu di China Termasuk juga Dari segi hidup ya Kayak makanan Lingkungan Pergaulan Dengan orang-orangnya Itu juga beda-beda Nah ini Waktu saya Di Vietnam Waktu itu Di China ini Saya satu setengah tahun Nah Jadi selama Satu setengah tahun itu Saya gak cuma di China Jadi saya Waktu itu Pernah di tempat yang Di Oman Tiga bulan Lalu di Vietnam Juga tiga bulan Dalam rentang Waktu satu setengah tahun Itu maksudnya Nah Kenapa tadi saya bilang Diverse environment Meet people around the world Karena itu nyata teman-teman Saya udah ngerasain Di Vietnam ini Saya kerja Dengan orang-orang Dari Southeast Asia Mainly dari Southeast Asia Semua Negara bersatu Di situ Untuk Menjalankan Operasi Supaya bisa Sukses berjalan lancar Tujuannya sama gitu Ini teman-teman Saya dari Myanmar Dari Indonesia Juga ada Saya disana gak sendirian Kalau ada dari Vietnam itu sendiri Dari Thailand Ada dari Malaysia Ini sebenarnya Cuman dia gak ikut foto disini Ada dari Filipina Dan Romania Ini ada satu orang Dari Romania Dari Europe gitu ya Yang ahlinya Diundang ke situ Lalu terakhir Nah terakhir ini saya Akhirnya saya Alhamdulillah Berkesempatan Untuk kembali ke negara saya lagi Untuk Mengabdi lah Mengabdi kepada produksi Migas dalam negeri Karena saya berada di Segmen production kan Jadi saya Alhamdulillah Berkecimpung langsung Turun tangan langsung Terhadap Produksi Migas Indonesia Jadi saya Mengabdi di negara Saya sendiri Sejak tahun 2020 Awal Karena Jadi sebenarnya Untuk kasusnya saya Untuk kasus saya pribadi itu Memang Programnya seperti itu Jadi memang programnya Saya pertama-tama itu Di dalam masa training Jadi kita Saya pertama-tama pas Baru join company ini Saya Dalam masa training Feed engineer training itu Saya sengaja Dibuang keluar Istilahnya saya dibuang keluar Untuk mendapatkan pengalaman Dan ilmu sebanyak-banyaknya Meresap ilmu sebanyak-banyaknya Dari negara-negara yang sudah Punya Maksud saya negara yang punya Tantangan Berbeda-beda Tantangan di dunia Di Lokasinya berbeda-beda Dari segi equipment Teknologi Dan segi Tadi Environment Working environment Jadi harapannya ketika Tahun 2020 awal Saya dikembalikan ke Indonesia Saya bisa menerapkan ilmu-ilmu itu Dan saya bisa sharing juga Ke teman-teman saya Rekan-rekan kerja saya Di Indonesia Apa yang sudah saya dapat di luar Kayak gitu Jadi memang Itu part of the training program Jadi sebenarnya saya Keluar-keluar itu Ke China Ke Vietnam Ke Oman Itu dalam rangka training Sebenarnya Inginya begitu Cuman trainingnya Gak hanya training classroom Gak hanya training di Workshop Tapi langsung hands on Ke Daerah operasi Ke lokasi Pekerjaan Nah ini Tidak rasa Setelah saya ngomong Panjang lebar Akhirnya kita Sampai di Sesi terakhir nih Kayaknya dari slide saya Ini adalah sesi Tentang application And screening process Jadi saya sengaja Taruh ini Untuk Kasih tahu teman-teman Gambaran secara umum Kalau Tentang Proses recruitment Tentang proses recruitment Atau tentang proses Aplikasi Dan Screening session Atau seleksi lah Gampangnya Bahasa gambaran Seleksi Kalau kalian Mau daftar ke Open English Company Perlu diketahui Bahwa Setiap perusahaan Tentunya punya Metode yang berbeda-beda Untuk aplikasinya Pasti gak sama Antara satu perusahaan Dan yang lain Cuma ini Saya ambil gambaran Secara umum Yang saya dapat Kurang lebih Versi paling lengkapnya Sekini Ada Yang pertama itu Administration Yang kedua English test Lalu aptitude Kemudian ada FGD atau Focus group discussion Ada interview Dan MC Terakhir itu MCU dan offering Nah perlu digaris Bahwa pada Setiap perusahaan Mungkin beda-beda Jadi misalnya Ada yang gak ada Aptitude Atau misalnya Cuma ada TPA Ada yang langsung Interview juga ada Ada yang gak ada FGD Atau urutannya Mungkin berbeda-beda Ada yang FGD dulu Baru English test Kayak gitu-gitu Cuma gambaran umumnya Seperti ini Jadi administration itu Kita aplikasi Dokumen secara online Misalkan yang Tanya CV Transkrip Ijasa Dan lain-lain Kayak gitu ya Kalau kita udah Memenuhi kriteria minimal Yang dibutuhkan Untuk kita daftar Pasti kita akan dipanggil Via email Untuk mengikuti tes Nah Lalu English test ini Seperti apa English test itu Bisa jadi Seperti Short interview Short interview Untuk melihat Kemampuan komunikasi Bahasa Inggris kita Atau bisa juga Di beberapa perusahaan lain Ada yang modelnya Writing Atau Jawaban Multiple choice Untuk melatih Untuk melihat Kemampuan Grammar Inggris kita Kayak gitu Atau writing skills Kayak gitu Nah terus aptitude ini Biasanya Atau TPA Test TPA Pasti udah pada familiar Ya semuanya Test TPA kayak apa Nah Kalau aptitude itu Bentuknya bisa jadi Seperti basic engineering test Basic engineering knowledge Seperti matematika dasar Fisika dasar Kimia Kadang-kadang Tapi Biasanya enggak Kalau untuk engineer ya Matematika dasar Fisika dasar Fisika itu nanti dibagi lagi Jadi ada fisika mekanik Fisika listrik Dan ada bahasa Inggrisnya juga Oh iya Dan testnya itu semua Dijalankan dengan bahasa Inggris Terutama untuk di Terutama Kalau kalian daftar Di multinational company ya Kayak Schlumberger Itu pasti testnya Dari dalam bahasa Inggris Nah FGD juga gitu Focus group discussion Dimana nanti kalian akan Di Grup-grup Dibagi Dalam beberapa grup Untuk Mendiskusikan tentang Topik tertentu Maupun tentang Isu-isu Bisa tentang Topik-topik tertentu Seputar engineering Seputar oil and gas Maupun topik In general juga bisa Lalu interview ini Biasanya ada dua Ada HR interview Atau recruiter interview Kemudian kalau lo lost Baru user interview Jadi user interview itu Lebih kepada Interviewernya itu Bisa jadi Calon manager kamu Calon boss kamu Nanti ketika kamu Sudah memasuk Segmen tertentu Jadi pasti pertanyaannya Akan banyak teknikal Dan spesifik Di segmen yang kamu daftar Kadang-kadang di perusahaan lain Juga ada Ini BOD Board of director interview Jadi Beda-beda Ada yang dua Interview Ada yang tiga Ada yang cuma satu Juga ada Jadi user sama HR Barang Terakhir Baru kalian akan Medical check up Untuk Screening akhir Kalian sehat Atau enggak Karena Kerja di oil and gas itu Selain otak Yang dipakai Juga harus punya Kemampuan fisik Maksudnya Kesehatan badan Kualitas fisik Yang terima Karena pekerjaan kita Enggak cuma Di belakang komputer Di Meja kerja Tapi kita harus Hands on ke lapangan Yang tentunya Kita akan berkeringat Kita akan panas-panas Kita akan angkat-angkat Kita akan Jalan kaki Banyak gerak Jadi kita secara fisik Harus Harus kuat Enggak boleh ada penyakit Yang krusial Yang akan menghambat Diri kita Dan membahayakan Nyawa kita Nah sebenarnya Ini baru saya Kasih gambaran secara umum Secara detail Saya sebenarnya udah bahas Di youtube saya juga Nah ini Soalnya ini sekalian Promulasi lagi nih Siap Siap Iya jadi Saya membahas ini Secara detail Bener-bener dari detail Kayak apa sih Perintilan-perintilannya Itu di channel youtube saya Mungkin kalian bisa Ditengok sendiri Judulnya tips masuk Slumbergy Emang saya Khususus membahas Soal slumbergy Tapi mungkin kalian bisa Selap ilmu ini Nanti Kalau pertanyaan lebih lanjut Atau Kalian interested Lebih dalam Tentang slumbergy Bisa Tengok lah Itu saja Kayaknya dari saya Thank you Terima kasih banyak Siap Terima kasih banyak Mas Edsel Daging banget ya Materinya Kita jadi paham Secara detail Pekerjaan Dari Field Engineer Di Oil & Gas Walaupun satu jam Tapi Padat banget Terima kasih mas Terus Ada beberapa Pertanyaan juga Yang Ini saya stop share Atau gimana mas Boleh Boleh Stop share Atau Ini aja Standby aja Dari beberapa Ini ya Beberapa Tahapan Rengortment ya Yang terutama Terakhir itu Yang Lumayan Banyak juga ya Tahapannya Dan Mau Ini Mau Konfirmasi mas Yang bisa Ikut Ke Industri ini Jurusan apa aja sih mas Tadi di slide Yang keberapa Tadi yang saya lihat Setelah awal Tadi ada beberapa Penjelasan juga ya Jurusan-jurusan Teknik yang Bisa Bergabung ya Di Selam Bersih Ini ya Mungkin Nah ini Oke Ini teman-teman Jurusan Teknik Kimia ya Teknik Kimia Civil Civil and Structure Engineer Civil Engineer Teknik last track Hampir semua ya Hampir semua Semua Jurusan teknik Sebenernya bisa loh Untuk Bergabung di Oil and Gas Karena gini mas Jadi yang mau saya Tekanin adalah Ketika nanti kita Udah masuk Company-nya Itu kita semua Akan di training Lagi dari awal Tentang Skop pekerjaan Company profile Jadi Kita semua tuh Pada dasarnya Mau dari background Engineering Apapun Ketika kita masuk Kita Mulai dari nol lagi Gitu Mungkin Ada beberapa yang Misalkan dari jurusan Yang lebih related Ke segmennya Yang didaftar Mungkin dia udah punya Bekal duluan gitu Cuman Pada dasarnya Orang yang Bener-bener Dari background Yang gak related Sama sekali Itu akhirnya Bisa kok Ngerjain pekerjaan Dan tau Harus ngapain Ketika di Lokasi gitu Ketika di Operation area Karena kita udah Di training Dengan training Yang sertifikasinya Itu jelas Kayak gitu Ya sebenernya Kayak gitu Karena basic knowledge Kita di Kampus Juga Gak sepenuhnya sama Mas ya Apa yang dibutuhkan Di Saat gitu ya Betul Saya dari Background geologi Saya dari background geologi Harusnya sebenernya Kalau mau Yang lebih related Ke background pendidikan saya Itu saya masuk ke Yang segmen ini Geoscience Ada geologi Geophysis Cuman sekarang Saya kerjanya sebagai Field engineer Which is Lebih kepada yang Ini engineer Dari kolom engineers Gitu Atau di kolom Operation Saya lebih ke Operation Which is Itu realitanya Kerjanya di lapangan Sekarang Hampir Jauh banget Berbeda sama Geoscience Cuman Alhamdulillah Saya tetap bisa Perform the job Karena saya Udah dapet Proper training Sebelumnya Kayak gitu Oke Jadi memang Fasilitas training Dari perusahaan Itu juga Perlu kita Dalami lagi Karena perusahaan Juga gak Sepenuhnya Percaya ya Dengan apa Yang sudah kita Dapat di kampus Karena Skupekerjaannya Juga cukup Berat ya Karena di kampus Juga gak Seluruh kampus Juga punya Apa Praktikum yang sama Yang mungkin Di lapangan Oh ya mas Ini ada Beberapa pertanyaan Dari Teman-teman Silahkan Singkat saja Di Industri oil and gas Kerjanya kan di lapangan Apakah ada Wanita nih Yang kerja di sana Dari Jasmine Johana Oke Jawabannya Banyak banget Banyak banget wanita Meskipun Meskipun presentasinya Sekarang masih Lebih banyak laki-laki Daripada wanita Cuman Kalau Mau lihat Secara keseluruhan Misalnya Mau lihat Slumber Zini Field engineer Secara keseluruhan Field engineer Slumber Z Ceweknya banyak 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 Bisa dikatakan Banyak Justru Tapi mungkin Kalau misalnya Dilihat per segmen Atau per lokasi Kelihatannya dikit Karena misalnya Di lokasi itu Cuma kayak Satu dua Cewek Misalnya Tapi Di lokasi lain Ada lagi Di lokasi lainnya Bisa jadi Lokasi lainnya Lebih banyak lagi Ceweknya Tapi yang di lokasi Yang ininya Satu ini Kayaknya kurang Sehingga Kelihatannya Mungkin orang-orang Sering melihatnya Secara umum Oh kayaknya Banyak cowoknya Tidak ada ceweknya Padahal aslinya Banyak Kalau kita lihat Dan Emang Kalau Slumber Z sendiri Kita Dalam rangka Untuk Membalance Membalance Komposisi Antara Perempuan Dan laki-laki Karena Tidak dapat dimukuri Bahwa Rol perempuan Sebagai engineer Terutama di field Itu sangat-sangat penting Kita sangat-sangat terbantu Dengan adanya Perempuan di situ Untuk Apa namanya Menyelesaikan masalah Untuk mengkondisikan Segala hal Di situ Seperti itu Yes Oke Semoga Semoga trend Dari Industri ini Juga 5-10 tahun ke depan Makin banyak wanita Juga Amin Kita dalam rangka Kita dalam arah Kesana Yes Kalau startup Sekarang kan juga Trendnya udah mulai Meningkat nih Teman-teman Engineer Wanita Yang Kerja di Teknologi Kita butuh Banyak wanita Ada lagi pertanyaan Dari Al-Ghivari Untuk latar belakang D3 Seberapa besar Kemungkinan dapat Bekerja di Oil & Gas Kalau mas Keselan dari S2 D3 Saya ngomongin Selam Bersih D3 Selam Bersih Sangat luas Dan saya percaya Di tempat lain Juga luas Ada Terutama Kalau di Selam Bersih Sendiri Jadi Ini kan Role yang Saya tadi jelaskan Role Field Engineer Di Selam Bersih Itu Ada role Namanya Field Specialist Nah Role Field Specialist Ini Khusus Hanya bisa Didaftar oleh Lulusan D3 Atau D4 Kayak gitu Jadi Field Specialist Ini Role-nya Sebenarnya Ketika sama-sama Di Field Itu role-nya Hampir sama Kayak Field Engineer Cuman bedanya Nanti Field Engineer Itu Setelah Beberapa tahun Atau Setelah beberapa tahun Di Field Dia akan pindah ke ofis Untuk melakukan Desain Desain Engineering Kayak yang tadi saya jelasin Atau melakukan Sales Sales Engineering Sedangkan Field Specialist Dia akan Fokus menjadi Expert Di Field Atau Jenjang karirnya Nanti Setelah beberapa tahun Akan menjadi Field Supervisor Dia akan pindah ke ofis Juga Tapi Kebanyakan Menjadi Field Supervisor Atau bisa juga Menjadi PSD Manager PSD Manager Itu yang saya tulis Di bawah ini Product and Service Delivery Manager Jadi dia bertanggung jawab Sebagai Manager Yang Membawahi Pekerjaan Untuk Produk Atau Equipment Ter-deliver Dan ter-install Serta Ter-commission Dengan baik Di lapangan Termasuk Jasa Service Dari Field Specialist Jadi ada role Di Islambersi sendiri Ada perbedaan Role yang jelas Antara Field Specialist Dan Field Engineer Dan juga background pendidikannya Itu jelas Sekat Jadi sejangkarnya Jelas lah ya Dari D3 S1 Kalau di Islambersi Ada rekrutmen Untuk Field Specialist Dia benar-benar Ditulis disitu 4 D3 Dan D4 Kayak gitu Oke Jadi Untuk Lulusan D3 Saya bisa Confident bilang Banyak Banyak Oke thanks mas Terus ada dari 3 WSBT Bagaimana prospek Untuk Geoscience 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 Mungkin Yaitu saya Dalam Oil & Company Untuk 10 tahun Kedepan Untuk Nah ini Juga Pertanyaan saya Juga sih mas Untuk 10 tahun Kedepan 20 tahun Kedepan Industri ini Gimana sih mas Prospeknya Aduh Kalau ngomongin 10 tahun 20 tahun Kedepan Agak susah ya Saya sendiri Kayaknya Jujur Belum berkapasitas Untuk Berbicara Enggak Pasti ada 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 Pemikiran juga Dari mas Essel Terkait Industri ini Tentunya Iya Trendnya Gimana sih Dari market Mungkin Atau dari trend Teknologi Karena saya Saya melihat juga mas Di industri ini Masih Belum ada Disrupsi yang Cukup Signifikan Kalau Di Di Apa Di Sekarang kan Sudah banyak sekali Di transportasi Di Bidang teknologi Mungkin Apa ya Marketplace Ataupun Bahkan Di bidang Kelestri kan ya Ketika ada Sustainable Energy Pasti juga akan Terdisrupsi Oil and Gas Kayaknya Masih Belum Begitu Kencang Isunya Untuk Adanya Disrupsi Menurut Mas Essel sendiri Gimana sih Dari pengalaman Pribadi Mungkin yang saya Mau bilang adalah Pekerjaan Seorang geologis 10 tahun ke depan Atau 20 tahun ke depan Itu akan sangat Berbeda sekali Dengan geologis Masa sekarang Karena Perubahan dunia Begitu cepat Oil and Gas Industri Adalah industri Yang dipengaruhi Juga oleh Perkembangan teknologi Yang begitu pesat Dengan Industri 4.0 Itu Oil and Gas Juga Kena dampaknya Apalagi setelah Masa pandemi ini Memang Kayaknya Digitalization Atau Digital transformation Itu sebelum Masa pandemi Itu kita Oil and Gas Termasuk industri Yang masih kurang Merasakannya Dampak signifikannya Jadi kita Agak telat Agak terlambat Itu kemarin Cuma Setelah pandemi Itu menjadi Seperti Pecutan Untuk kita Seperti Apa istilahnya Seperti Persyaratan Untuk kita bisa Tetap Bertahan Di industri ini Itu Mengikuti Pesatnya Perkembangan teknologi Dan digital transformation Jadi Role Dan Kompetensi Yang harus dimiliki Oleh seorang Geologis Atau Geoscientis 10 tahun ke depan Itu akan Sangat-sangat Berbeda banget Dengan yang sekarang Jadi Mungkin pesan saya Untuk teman-teman Geologis Atau Geoscientis Yang masih kuliah Sekarang Jangan cuma Mengandalkan ilmu Yang kalian dapat Dari perkuliahan Kalian harus Benar-benar Agresif Mencari ilmu Lebih Terutama Di bidang Apa namanya Aplikasi ilmu Geologi Dalam hal Teknologi Maksud saya Aplikasi ilmu Geoscience Dengan menggunakan Teknologi Teknologi terbaru Terkini Bisa jadi kayak Machine learning Kan sekarang Udah ada banyak AI Kayak gitu-gitu Misalnya Jadi harus ngikutin Terus perkembangannya Dan juga Oil and gas ini Saya mau ngomong jujur ya Karena Kemarin saya udah Nge-post juga Instagram Saya udah nge-post juga Dan saya bilang Saya mau ngomong jujur Oil and gas ini Termasuk industri yang Fluktuatif Tingkat fluktuasinya Tinggi Jadi Kondisi Minyak global Baik dari Oil price Maupun Politik global Itu sangat Mempengaruhi banget Kestabilan Industri oil and gas Jadi Kadang-kadang Kita bisa berada di atas Kadang-kadang Kita bisa berada di bawah Banget Jadi Dan itu akan Mempengaruhi Job security Akan mempengaruhi Job security Setiap orang Di oil and gas Apapun rolnya Termasuk Geoscience Termasuk Geoscientist Geoscientist itu Kalau bisa dibilang Apa namanya Orang-orang yang Krusial untuk Mencari minyak Untuk mencari Potensi cadangan Cuman Metodenya Gak bisa lagi Pake metode konvensional Kalian harus Pake metode Yang unconvensional Kayak gitu Oke Luar biasa Menarik banget Mas Kebahasannya Jadi 10 tahun ke depan Bisa kita simpulkan Ada perbedaan Mas ya Kita harus Tetap Struggle Untuk Bisa mengikuti Perkembangan zaman Khususnya di Era Industri 4.0 Atau Transformasi digital Seperti sekarang ini Kalau kita mau Bertahan Terus di Industri ini Mau kita Mau membuat Industri ini Sustainable Kita harus Mampu Beradaptasi Kita harus Mampu Bener Bener Dari Dari Arya Mukti Wibowo Adakah Orang Indonesia Yang posisinya Managerial Di Foreign Dan Apakah Managerial Position Hanya diisi Orang lokal Misal Orang Qatar Untuk semua Posisi Strategis Di Qatar Yang awal Tadi Mungkin Kalau orang Indo Gimana Struktur Jabatannya Posisinya Maksudnya Mungkin Pertanya Ada orang Indo Yang Sekarang Di Luar Jadi Manager Kayak Gitu Mungkin Ada Jawabannya Ada 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 Keren Berarti Termasuk Kompeten Juga Dibanding Negara Dulu Managing Direkturnya Selam Bersi Indonesia Sekarang Sudah Pindah Keluar Jadi Global Direktur Saya Ingat Ada Salah Satu Recruiter Saya Zaman Saya Kuliah Dulu Sekarang Dia Sudah Jadi Manager Di HQ Di Headquarter Banyak Orang Indonesia Yang Masih Berkecimpung Di Luar Baik Dari Segi Manager Baik Di Sisi Management Maupun Di Sisi Operation Kalau teman-teman Sekarang Mau gabung Harapannya Nunggu Mas Essel Jadi Manager Dulu Amin Makasih Doanya Amin Siap Kita Support Selalulah Buat Bantu Adik-adik Teman-teman Yang Akan Lanjutkan Di Industri Ini Iya Dari Dari David Trifarizi Apakah Setelah Lulus Bagusnya S2 Dulu Baru Kerja Atau Kerja Dulu Baru S2 Ini Pertanyaan Cukup Banyak Sering Saya Terus Pertanyaan Kayak Gini Dan Apakah Dengan S2 Bisa Meningkatkan Peluang Kita Di Jenjang Karir Atau Bahkan Ketika Rekrutmen Itu Gimana Prioritasnya Dari Lulusan S2 Dibanding Lulusan Diploma Ataupun S1 Ada Jumlah Khusus Biasanya Ada Proporsi Khusus Dari Tiap Jenjang Oke Pertama Kalau soal S2 S2an Atau Soal lanjut Saya Sebenarnya Sudah Nyantumin Banyak Video Di Channel Saya Siap Siap Itu Gak Bener Saya Serius Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Buka Channel Youtube Saya Disitu Saya Bahas Soal S2 Di Berbagai Negara Nah Kalau Saya Mau Ditanya Soal Ditanya Soal S2 Itu Gimana Mendingan S2 Dulu Apa Kerja Dulu Gimana Gimana Apa Namanya Opportunity Untuk Keuangan Kerja S2 Di dunia Kerja Sebenarnya Kalau Misalnya Dari Sudut Pandang Saya Sudut Pandang Saya Higher Education Itu Di luar Negeri Sangat Di Acknowledge Jadi Higher Education Itu Di luar Negeri Itu Mempengaruhi Aplikasi Kalian Ketika Kalian Apply Jobs Di Kampani Di Luar Negeri Jadi Ketika Saya Sekolah Di UK Itu Saya Juga Selama Saya Sekolah Itu Sudah Ada Beberapa Perusahaan Yang Datang Kampus Untuk Ngadain Recruitment Dan Kebanyakan Dari Mereka Syarat Syarat Master Degree Itu Kalau Di Luar Negeri Bahkan Kalau Misalnya Kita Mau Ngomong Lebih Jauh S3 PhD PhD Di Luar Negeri Itu Sangat Di Acknowled Dan Kampani Itu Nggak Ragu Untuk Apply PhD Graduate Karena PhD Itu Di Consider Sebagai Working Experience Di Luar Negeri Kayak Gitu Jadi Ketika Kalian Lulus PhD Kalian Apply Kerja Itu Kalian Bukan Apply Kerja Sebagai Fresh Grad Tapi Kalian Apply Kerja Sebagai Experience Professional Jadi Kalau Hubungannya Antara S2 Dengan Kerja Itu Ada Kalau Misalnya Di Indonesia Saya Tahu Di Beberapa Kampani Ada Di Tempatnya Mas Arka Sendiri Dibedain Kan Ada Khusus Slot Untuk S2 Ya Dibedain Mas Ada Khusus Slot Untuk S1 Ada Khusus Slot Untuk S2 Kan Ya Tapi Di Beberapa Tempat Ada Yang Disamakan Contohnya Selam Bersi Di Selam Bersi Ketika Kalian Mendaftar Field Engineer Ini S1 Dan S2 Untuk Field Engineer Itu Sama Jadi Hitungannya Dinilai Sama Maksudnya Setara Tapi Ketika Kalian Apply Rol Yang Bukan Field Engineer Ada Rol Di Petro Technical Engineer Itu Posisinya Untuk Geoscientist Geophysicist Geologist Reservor Engineer Petrophysicist Jadi Kalau Misalnya Mungkin Agak Bingung Saya Ngomong Ini Roll Yang Geoscience Geoscience Terus Ada Roll Yang Engineer Tapi Beberapa Aja Petroleum Petroleum Engineer Lalu Disini Ada Di Sebelah Sini Operators Juga Ada Production Engineer Bukan Ini Mungkin Ini Ya Geoscience Dan Engineer Nah Di Selam Bersih Sendiri Ada Yang Namanya Roll PTE Petro Technical Engineer Nah Itu S2 Dan S2 Dibilakan Jadi Ketika Kalian Daftar Sebagai S2 Itu Kalian Akan Start Dengan Grade Yang Berbeda Dengan Ketika Kalau Misalnya Ada Teman Kalian Yang Daftar Dari S1 Cuman Kalau Untuk Roll Field Engineer Untuk Operation Itu Sama Yang Beda Itu Antara D3 Dan D4 Serta S1 Dan S2 Kayak Gitu Jadi Bbedanya Disitu Jadi Tergantung Rollnya Yang Didaftar Yang Yang Pasti Untuk Perusahaan Skala Internasional Seperti Selam Bersih Tingkat Pendidikan Juga Sangat Dilihat Mas S1 Sebenarnya Gini Kalau Kita Daftar Field Engineer Itu Mau S1 Mau S2 Tidak Peduli Karena Roll Pekerjaannya Itu Bisa Dikerjakan Oleh S1 Jadi Rol Pekerjanya Itu Sama Dan Tidak Require Untuk Tidak Ada Requirement Untuk Pembedaan Antara Aplikan S2 Dan S1 Cuman Untuk Beberapa Rol Tentu Seperti Geoscience Dan Petrotechnical Engineer Itu Rol S2 Dan S1 Itu Bisa Menibukan Perbedaan Yang Cukup Signifikan Jadi Memang Sudah Diperhitungkan Secara Matang Mana Rol Yang Disamakan Antara S1 Dan S2 Opportunity Mana Yang Dibedakan Gitu Kalau Ditanya Soal Mau Sekolah Dulu Atau Kerja Dulu Itu Kembali Ke Masing Orang Masih Masih punya Prioritas Betul Agak Susah Jawabnya Kalau Tidak Bisa Dijeneralisir Kalau Menurut Saya Bisa Jadi Kamu Dapat Opportunity Kalau Saya Ditanya Saya Diminta Rekomendasi Kalau Misalnya Teman-teman Dapat Opportunity Untuk Sekolah Lagi Dapat Apalagi Dengan Beasiswa Dan Keluar Negeri Ya Take It Without Second Thinking Kalau Kalian Dapat Pekerjaan Duluan Misalnya Di Jaman Yang Kalian Lebih Mudah Dapat Pekerjaan Daripada Sekolah Lagi Ya Take It Juga Aja Menurut Saya Seti Opportunity You Can Just You Have To Be Ready Peluang Tiap Masing-masing Orang Beda Dari Kesiapan Masing-masing Gimana Kalau Saya Sendiri Kalau Saya Sendiri Itu Saya Sebenarnya S2 Ada Trigger Dari Kondisi Eksternal Juga Karena Waktu Oil Oil Price Lagi Drop Pertama Kali Tahun 2015 Nah Saat Itu Jujur Aja Jobs Di Oil Gas Industri Lagi Berkurang Banget Malah Beberapa Maksudnya Pembukaan Untuk Fresh Graduate Lagi Sangat Sedikit Hampir Nggak Ada Tapi Kebetulan Saya Punya Opportunity Untuk Sekolah Di Luar Itu Kebetulan Ada Lembaga Pemberi Beasiswa Yang Lagi Booming Kayak Gitu Nah Sudah Saya Ambil Kesempatan Itu Tapi Itu Kondisi Pribadi Saya Ditabrakin Nama Waktu Itu Tahun Itu Mungkin Beda Lagi Dengan Tahun Yang Sekarang Atau Beberapa Tahun Kedepan Untuk Adik Adik Yang Sekarang Lagi Kuliah Jadi Saran Saya Every Opportunity Just Take Lantuan Bener Berarti Ada Ini Ya Ada Motivasi Dari Lama Juga Yang Untuk Ingin Berkar Di Industri Ini Mas Atau Ketika Itu Gimana Saya Lihat Motivasi Memang Sudah Lama Betul Jadi Kalau Lihat Dari CV Saya Ini Pas Saya Masih Kuliah Saya Internship Di Perusahaan Oil Land Company Sedangkan Sebenarnya Yang Tadi Saya Diawal Teritah Ke Mas Arka Geology Sebenarnya Bidangan Luas Bisa Ketambah Bisa Ketambah Tapi Saya Lebih Pilih Petroleum Karena Saya Sudah Passionate Disitu Jadi Ketika Saya Lulus Lalu Saya Lihat Jobs Di Oil Anggess Lagi Sedikit Banget Lagi Gak Bisa Saya Masukin Industrinya Saya Lebih Milih Untuk Mengasah Kemampuan Saya Lagi Di Bidang Keilmuan Petroleum Itu Sendiri Sambil Menunggu Ketika Waktunya Kesempatan Itu Ada Di Masa Depan Saya Lebih Menarik Pembahasan Kita Kali Ini Dan Kayaknya Pertanyaan Dari Teman-teman Kita Stop Dulu Karena Kita Harus Akhiri Sesi Sharing Hari Ini Sorry Mas Waktunya Terbatas Gak 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 Kalau Kesanya Jangan Sorry Yang Pernanya-penanyanya Gimana Gak Gak Bisa Kejawab Pertanyaannya Benar Kalau Sesi Ikut Aja Ke Audiens Gimana Ada Waktu Berapa Menit Lagi Tiga Menit Tadi Jangan Mungkin Tadi Presentasinya Kelamaan Sorry Bentar Ini Gimana Mau lanjut Teman-teman 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 Di Instagram Rame Sekali Saya Lihat Kalau Mau lanjut Kita Ini Kita Tambah Lagi 15 Menit Bisa Tambah 15 Menit Lagi Oke Bisa Mungkin saya Jawabnya Bisa Lebih singkat Oke Kebahagiaan Semua Saya Lihat Tadi Untuk Jurusan Mekatronik Bisa Mas Untuk Mas Ada Pertanyaan Dari Riga Beratama Mekatronik Pastinya Bisa Ya Pastinya Bisa FIA Saya Di Artificialist Ini Itu Jurusannya Ada Dari Elektro Dari Mesin Petroleum Engineer Dan Saya Geologi Ada Teman Saya Satu Geofisics Dan Anda Juga Yang Environmental Engineer Dulu Jadi Intinya Sebenarnya Yang saya Bilang Jurusan Apapun Any Engineering Background Karena Kita Ngomongin Soal Field Engineer Tentunya Kalau Bukan Engineer Belum Bisa Harus Engineer Teknik Jadi All Engineering Major Pada Dasarnya Ketika Mengapply Slumbergy Itu Akan Di Training Lagi Dari Awal Nah Ini Untuk Training Apakah Tiap Bidang Itu Masing-masing Dari Basic Knowledge Atau Disamakan Semua Betul Oh Ada Yang Sama Ada Yang Beda Jadi Training Itu Jadi Dua Sesi Yang Pertama Itu General Tentang Slumbergy Itu Kita Bahas Tentang Slumbergy Tentang Oil And Gas Industry In General Jadi Skopnya Luas Secara Global Oil Gas Industry Lalu Tentang Exploration And Production Of Oil And Gas In General Juga Itu Semua Segmen Sama Bahasanya Jadi Ibaratnya Kalau Di ITB Itu Ada Kayak TPB Nya Gitu Ada Tahap Persiapan Bersama Itu Kan Semua Jurusan Semua Fakultas Belajarnya Sama Nah Ini Kalau Di Salam Bersih Juga Gitu Jadi Ada Satu Sesi Training Yang Semua Segmen Belajarnya Sama Tentang Oil and Gas Industry Overview In General Gitu Setelah Dari Situ Baru Kita Dapat Training Yang Spesifik Ke Segmen Kita Masing-masing Jadi Semua Pada Dasarnya Dapat Ilmu Knowledge Yang Sama Apapun Backgroundnya Asal Kamu Dapat Training Itu Dan Kamu Bisa Dan Harus Lulus Ya Training Harus Lulus Jadi Ntar Setiap Training Itu Ada Tes Kalau Kalian Lulus Dapat Sertifikat Ya Artinya Kalian Eligible Untuk Do the job Execute Tadi Pertanyaan Dari Adnan Untuk Ini Bagus Pertanyaan Dari Fatur Miftahuddin Ketika Harga Minyak Sempat Bernilai Minus Tahun Lalu Gimana Dampaknya Di Service Company Dan Gimana Caranya Company Khususnya Salam Bersih Mengatasi Hal Tersebut Dampaknya Pasti Kerasa Banget Dan Itu Merupakan One of the Toughest One of the Toughest Year In Our History Tapi Resilience Menjadi Kunci Untuk Kita Bisa Bertahan Di Situasi Yang Tidak Menentu Dan Situasi Salah Satu Situasi Terberat Sepanjang Perjalanan Oil Gas Industri Tentunya Yang Kita Lakukan Adalah Apa Namanya Perubahan Kerja Kira Power Way Of Working Kita Kita Ubah Semuanya Efisiensi Efektivitas Dan Tentunya Deliver The Best Performance We Can And Missing Mistakes During The Job Itu Karena Itu Sangat Berpengaruh Kayak Tadi Saya Bilang Jadi In Oil Gas Industry Itu Time Is Very Critical Because Oil Gas Industry Ini Industri Yang Investment Dalam Jumlah Besar Capital Investment Jumlah Kita Ngomongin Uang Senilai M Dolar Jutaan Dolar Sekian Macem Dan Itu Bisa Ilang Seketika Dalam Waktu Beberapa Detik Ketika Terjadi Kecelakaan Kerja Yang Harusnya Tidak Terjadi Jadi Benar-benar Kita Di Service Company Kita Di Instruksikan Untuk Benar-benar Do the Job Perfectly Execute The job Well Do it Right At the First Time Itu logo Kita Jadi No Mistakes Karena Kita Harus Benar-benar Jaga Cash Dan Apa Namanya Kepercayaan Kepercayaan Dan Kualitas Service Yang Kita Punya Dan Jangan Kita Menyenyakan Money Money Client Money Kita Jangan Kita Sia-siakan Di situasi Kayak Kemarin Itu Siap Jadi Memang Hampir Seluruh Sektor Kenal Termasuk Industri Bagus Bagus Banget Tadi Pertanyaannya Terus Ada Juga Dari Koirul A6 Soft Skill Yang Paling Penting Kita Asah Untuk Bersaing Dengan Job Seeker Lain Pasti Banyak Bersaing Gimana Kita Jadi Unggul Di Proses Apa Atau Harus Nonton Youtubenya Mas Edsel Ya Kalau Mau Detailnya Boleh Nonton Youtube Singkat Mas Kalau Singkatnya Menurut Saya Soft Skill Yang Tadi Kita Bahas Di Akhir Ini Jadi Kalau Soft Skill Itu Yang Pertama Saya Boleh Recommend Itu Communication 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 Itu Penting Banget How We Communicate How We Deliver Our Thinking How We Deliver Our Ideas Opinions Itu Kadang Kita Punya Ide Di Kepala Kita Yang Brilliant Tapi Kita Nggak Lampu Menyampaikannya Saat Baik Baik Itu Proses Recruitment Atau Saat Kita Udah Ngejob Realnya Di Dunia Nyata Di Lokasi Itu Bisa Jadi Hal Yang Sangat Wasting Time Sangat Rugi Banget Dari Ide Yang Kita Punya Jadi Tentang Communication Kenapa Karena Kalau Kita Lihat Dari Sini Communication Itu Ada Di Banyak Lini Di Tiap Segmen Ada Di English Test English Communication Jelas Di Test Lalu Di FGD Itu Jelas Bagaimana Kita Discussion And Communicate With People Around Us Yang Nantinya Kita Udah Kerja Juga Di Itu Akan Kepakai Banget Karena Kita Sebagai Service Company Kita Harus Mampu Melakukan Diskusi Meeting Dan Negosiasi Dengan Klien Kita Maupun Dengan Rekan Kerja Kita Maupun Kontraktor Lain Itu Dunia Segala Kondisi Realitanya Di Lapangan Itu Bisa Sangat Dinamis Bisa Sangat Kompleks Jadi Communication Itu Penting Lalu Team Working Itu Penting Kita Nggak Mungkin Bisa Kerja Sendiri Kita Harus Mampu Untuk Nge-lead Sejak Kita Jadi Field Engineer Kayak Tadi Saya Bilang Rolnya Field Engineer Itu Adalah Jadi Leader Bagi Crew Di Lapangan Jadi Kita Punya Supervisor Tapi Ketika Kita Di Lapangan Bersama Kru Kita Untuk Eksekut Job Itu Leader Kita Field Engineer Itu Jadi Kita Harus Mampu Untuk Punya Skill Leadership Yang Baik Komunikasi Yang Baik Dan Juga Itu Terlepas Dari Tentunya Teknikal Yang Baik Juga Lain Teknikal Yang Baik Kita Harus Punya Self Skill Itu Kemampuan Diskusi Segala Maksim Leadership Mungkin Mungkin Kita Nanti Juga Akan Adakan Sharing Komunikasi Dengan Trainer Menarik Jadi Teman-teman Punya Gambaran Gimana Skop Pekerjaan Dari Field Engineer Terus Ada Juga Gimana Prosesnya Untuk Kita Bisa Bergabung Di Industri Ini Satu Bangun Itu Penting Banget Karena Ketika Untuk Recruitment Selam Bersih Itu Ketika Pasti Ada Postingan Jobnya Itu Kita Ditanya Apa Salah satu Requirement Adalah Be Able To Work Under Pressure Jadi Emang Saya Nggak akan Bohong Kerja di Industri Industri Yang Punya Pressure Sangat Tinggi Bukan Cuma Pressure Dari Reservoir Tapi Juga Pressure Dari Lingkungan Kerja Kita Jadi Kita Harus Tahan Mental Tahan Fisik Karena Kita Kerja 12 Jam Shift Malam Shift Siang Biasanya Kayak Gitu Kalau Kita Kerja 12 Jam Malam Tidur Begadang Jadi Memang Orang-orang Terbaik Dan Pilihan Nggak ada lagi Orang dalam Bisa masuk Nggak ada Semua Recruitment Dijalankan secara Transparan Dan bersih Yes Bener Masih Jadi Ini Pemenaran Bagi teman-teman Yang Belum bisa Bergabung Terus Akhirnya Jadi Sakit hati Akhirnya Bilangnya Oh Nggak bisa Lewat Orang Dalam Soalnya Nggak Nggak ada Oke Jadi Banyak 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 Yang Bisa Kita Pelajari Hari Ini Dari Mas Edsel Tadi Juga Kita Bisa Tahu Proses Bisnisnya Proses Recruitment Apa Yang Bisa Kita Siapkan Mulai Dari Sekarang Buat Kalian Yang Ingin Bergabung Di Industri Ini Thank you Thank you Banget Mas Edsel Atas Thank you Juga Sudah Kasih Kesempatan Semoga Bermanfaat Untuk Semua Terima kasih Dan Sesuai Saji saya Tadi Ada Ada giveaway Kita Akan Kita Akan Coba Undi Teman-teman Yang Sudah Bertanya Hari ini Ini saya Stop share dulu Stop share Gak apa-apa Ada Beberapa Nama Yang Sudah Kita Simpan Dari Pertanyaan-pertanyaan Tadi Kita Akan Umumkan Nanti Di Story Dan Karena Waktunya Sudah Terbatas Saya Akhiri Mas Saya Tutup Kita Bisa Lanjut Lagi Apabila Nanti Ada Apa Mungkin Sesi Lain Mungkin Mas Bisa Kita Bikin Lagi Thank you Sekali Lagi Buat Mas Edsel Cak Akhiri Live IG Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas